Gwon tiba-tiba mencium Duhi Hai guys, para pecinta drama Korea kali ini aku mau bahas preview episode ke-7 dari drama My Demon Duh Gyeong mendekati Gwon dan juga Duhi yang sedang berada di balik pintu alasan Gwon mencium Duhi nampaknya untuk menghindari Duh Gyeong, di episode selanjutnya Gwon merasa bahwa kemampuannya memudar dia menyalahkan Duhi dan menganggap ada yang salah dengannya tetapi Duhi mengatakan kalau dia mempunyai masalah kenapa dia menyalahkan orang lain nah kemudian Gwon akan membawa semua barang-barangnya ke rumah Duhi melihat hal itu, Duhi sangat kesal kepada Gwon karena rumahnya dipenuhi dengan barang Gwon Duhi kemudian mengusir Gwon dan menyuruh menyingkirkan barang yang tidak diperlukan tentunya itu akan menjadi pertengkaran pertama mereka setelah menikah Gwon kesal dan mengatakan kepada sekretaris Park untuk tidak menikah Duhi kemudian menelpon Gwon kenapa dia tidak kembali masuk ke rumah tetapi Gwon masih kesal dengan Duhi dan mengabaikannya Gwon kemudian kembali ke rumah Duhi saat tengah malam dan ternyata Duhi menunggu Gwon pulang dia pun mengagetkan Gwon dengan menyalakan lampu secara tiba-tiba hal itu membuat Gwon sangat terkejut kemudian Sogun akan mencari tahu tentang Gwon nampaknya dia akan menemukan siapakah pendiri dari Yayasan Sunwol yang sebenarnya mungkin Sogun akan menemukan bahwa Gwon memakai identitas palsu dan dia mulai curiga kalau Gwon bukanlah seorang manusia nah kemudian Duhi akan bertemu dengan Noh Suk Min karena Duhi sudah menikah maka perusahaan Mirai Group jatuh ke tangan Duhi nampaknya itu membuat Noh Suk Min kesal dan ingin membunuh Duhi apakah Gwon akan segera menyelamatkan Duhi? oke deh ini adalah preview untuk episode 7 jangan lupa untuk subscribe like dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.